Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ani Saya dari kelas 12 IPS 3 Disini saya akan menjelaskan Jurnal Umum dan Buku Besar Pengertian Jurnal Umum Merupakan sebuah jurnal Yang digunakan untuk Mencatat berbagai Jurnal Berbagai transaksi keuangan Yang muncul dalam perioda tertentu Jurnal Umum Menjadi sebuah buku harian Yang digunakan oleh perusahaan Yang berisi catatan Secara keseluruhan transaksi Yang terjadi biasanya Jurnal Umum lebih cepat Atau bisa disabil dengan lebih cepat Digunakan untuk Sebuah perusahaan biasa Sedangkan Untuk jurnal khusus Lebih cocok digunakan Untuk perusahaan perdagangan Namun bukan berarti Jurnal Umum tidak bisa Digunakan Untuk digunakan Digunakan Jurnal ini Sangat berguna Untuk dicatat Dukti transaksi Yang tidak dapat dicatat Pada jurnal khusus Nujuan jurnal umum Adalah untuk melakukan Penidentifikasian Penilaian Serta pencatatan Pengaruh ekonomi Yang ditimbulkan Dan berbagai Transaksi keuangan Contoh jurnal umum Pada jurnal umum Di atas Dapat Terdapat 6 kolom Yakni Tanggal Nomor Nomor bukti Nomor bukti Di isi Dengan nomor bukti Di transaksi keuangan Yang diperoleh berdasarkan Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Kolom rekening Atau kolom Keterangan Diisi dengan Diisi dengan nama rekening Yang ada dalam transaksi tersebut Nomor ref Diisi dengan nomor Akun Atau kode akun Yang sesuai dengan Nama akun Yang ada pada kolom rekening Atau akun Pada Pada kolom rekening ini Hanya boleh diisi Jika dilakukan proses pengisian Pengisian pada buku besar Kolom debit Diisi dengan jumlah Saldo Dan akun yang diisi Dan akun yang di debit Kolom kredit Diisi dengan jumlah saldo Dan akun Yang dikredit Dan saya mengerti Juga dari buku besar Pengertian buku besar Yang digunakan untuk Untuk kebuatan Perubahan yang terjadi Pada suatu akun Yang disesai Yang disebabkan Karena adanya transaksi keuangan Buku ini Tentang Perkiraan-perkiraan Menghik Menghik Disarahkan pengaruh Adanya transaksi keuangan Terhadap Perubahan sejumlah Akun Seperti Aktif biaya Kewajiban Dan modal perusahaan Penting diingat Bahwa Banyaknya jumlah Perkiraan buku besar Yang dibutuhkan Atau dicatat Perusahaan Berbeda-beda Karena Tergantung kepada Kekayaan Dan Keuangan Perusahaan Sejenis Kegiatan Volumen Transaksi Dan Informasi Perusahaan Perusahaan Data dalam buku besar Akotasi Belum Terp 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 Karena Akun Pada buku besar Terkadang Tidak Tidak Mencerminkan Data Bicara Terici Seperti Rekening Terus Utam Utam Dan Persegian Barang Dagang Sekian dari Saya Kurang Lebihnya Mohon maaf Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima